Halo Hai 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 siapa Hai Hai namanya siapa kenalin dulu dong namanya lagi siapa namanya ranting ranting kemarin dari Gunung Malang ya aku main ya tapi kamu enggak ke kebun kopinya ya Nah di Gunung Malang kita nanam kopi sekitar dua tahun tiga tahun lalu ya jenisnya Arabica nanam berapa ribu ya Ting lumayan banyak lah dua tiga kali lapangan bola luasnya kurang lebih nanam kopi Arabica terus sebenarnya ada kopi robusta memang dari zaman Belanda udah ada di kopi robusta ini sudah lama banget jadi pohonnya tinggi-tinggi dulu tempat saya main ini kucing-kucingan di pohon jadi pohonnya bisa segede badannya ranting ini nah kemarin ke sana ke Gunung malang ini cuman buat ngecek kebun kopi udah kayak gimana sekalian lagi nanam jeruk juga tanam jeruk lemon lemon tea dan jeruk nipis sementara itu disana kan jadi si pohon ini serentak selalu berbuah terus ya di Arabica ini dan karena saya nggak setiap minggu sana bahkan setiap bulan sana waduh berantakan jadi nggak beberapa memang dijual ternyata hasilnya kemarin saya bilang kalau panen-panen dikit kumpulin aja terus nggak usah dijual deh saya mau bawa gitu nah ternyata ini nih ini panen terakhir nih karena kan nggak semua pohon jadi panennya tuh yang saya bilang pokoknya ambilin yang cerinya masih yang udah merah banget gitu yang cerinya udah merah banget jadi dipanen lah hasilnya tuh dikumpulin begini ini yang udah dijemur saya bilang jemur sama cerinya sampai kering baru di apa di kupasin nah di kupas ini pakai cara manual dia pakai ditumbuk ambilin ting yang jatuh ting ini belum kering banget karena memang kayaknya baru sekitar seminggu di sekitar sebulan sebulan apa dua mingguan ini dijemur jadi belum kering banget nah ini ini yang udah dijemur seminggu nih dia bilang dijemur seminggu nih eh karena ini belum kering banget tuh jadi saya bawa aja entah mau di apa ini di sini kayaknya saya jemur lagi nih belum kering banget jadi saya jemur lagi lalu nanti kalau udah kering banget dikupasin dikupasinnya pakai apa ya nanti kita pikirlah mungkin beli gilingan yang kecil aja ya buat dikupasin ini ini Arabica dan Oke mau bercocok tanam dia kalau di kaki Gunung Malang si kopi yang merah ini dijual Hai 12 kilo Hai 12.000 segram sekilo murah banget padahal padahal itu yang dipanen kemarin saya bilang yang merah banget gitu kemarin saya nggak sempat video in kebun kopinya habis buru-buru semua tuh sibuk ngurusin ini ngurusin itu mau ngeluasin kebun kopinya gitu itulah oleh-oleh dari kaki Gunung Malang selain oleh-oleh kopinya ada juga pisang melihat ke pisangnya Hai nah selain bercocok tanam kopi Arabica di kaki Gunung Malang saya juga ada bawa barang-barang berupa nanem nanem pisang tanduk saya bawa sedikit karena mobilnya penuh banget lalu ini nih pisang paling enak satu pisang yang kalau digoreng wangi dan enak mereka nyebutnya sih pisang apa ya nih pisang nangka kalau salah ya jadi asli enak banget dikolek bisa juga lalu labu nih labu bisa lebih gede dari ini nih yang belum matang banget diambil sebelah bisa segede buletan ini nih set gitu di selain nanem kopi nanem pisang berbagai jenis pisang Hai lalu hidup nipis Hai alemen dia lemanti hidup limau labu kayu-kayuan lah gitu jadi sebenarnya saya memang dari dulu udah bercocok tanam kopi nih kopi hasil dari turun-temurun dari nenek saya juga masih ada nah ini persis waktu saya kecil nih kalau nenek lagi menjemur kopi ya inilah kekepoan saya sama kayak ranting juga nih mainin biji kopi yang seru sih apalagi kalau yang masih ceri gitu di kupasin terus di apa dimakan yang ini manis nih sih carinya nih Hai ini yang merah-merah banget ya ini yang yang merah di jembur jadi begini ting masih wangi tuh carinya masih agak-agak wangi kan kamu cium deh mana kamu nggak ikut kebun sih kebun lagi berbuah banyak cuman tak ada waktu kan buat banen wangi wangi kopi nya petekin bisa harusnya dijemur di tipis jadi jemur itu kayak cuman satu layer aja nggak ada nggak ada tempat jadi jemurnya begini aja nanti juga nanti dia kering sendiri tuh nanti kalau udah bisa di udah kering tuh saya udah kelupasin nih dari biji-bijinya ini bisa di cicipin ya nanti saya akan berbagi di YouTube saya kalau ada yang mau boleh dimension aja kirim ke tapi nggak akan banyak-banyak kalau perlu saya bikinnya saya Kak berbaginya udah jadi aja saya udah bro tuh ya ya dia rempong sendiri Hai harusnya dia kemarin ikut panen nih ting kamu harusnya kemarin ikut panen ting kamu sih sibuk main sama Kamsi Hai bukan kamu sibuk apa sih main-main sama teh intang Oh sama batu juga ya dia kalau ke kaki di Gunung Malang temannya banyak banget dan dia bisa main di sawah di paling ting sungai ya semain di kebun itu benar-benar enak kampung deh jadi kalau panen kopi seru banget nih soalnya kopinya tingginya ya kurang lebih sama sama dia sama lagi dia masih bisa panen gitu Hai kopi apa Oh iya kopinya tuh tingginya saya se-saya inilah ini saat ini kan salah satu kopi Arabica nih dibawa dari Gunung Malang nih tapi kalau di sini kan dia buahnya enggak segede gini Hai jenis kecil buahnya hai 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 Kori Gunung Malang tuh buahnya lebih gede ini pendek pake pot aja ini paling seru nih kalau udah kalau udah kering banget suruh bantuin nenek selain ditumbuk di kletekin gini nih tep eh langsung bijinya keluar tuh hai 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 gampang kan ini deh satu nih tapi ini belum kering banget jadi agak susah ngampang kan jadi ada lapisan kopi itu lumayan banyak ya jadi ada lapisan cerinya lalu kalau udah cerinya terkelupas ada lapisan cangkang yang keras lagi di dalamnya habis itu baru-baru apalagi ting baru yang bless you bless you ada lapisan ini lapisan tipis lagi ini lapisannya yang mesti dibuang juga yang terakhir ya biji kopinya yang pure licin gitu ya dijemur dulu sampai kering ya mungkin ini bisa di di apa ditumbuk sih nggak punya tumbukan dong gimana dong gimana nggak punya tumbukan seru ya dia main main kopi nah info tambahan aja di dalam kopi Arabica ini ada kopi yang istilahnya kopi cacat atau dalam bahasa bahwa keren itu kopi lanang jadi di kopi lanang itu sebenarnya bukan bukan kopi khusus tapi kopi yang memang ada dipanen menyatu dengan si kopi Arabica ini Nadia itu sedikit cacat kopinya di ketika dipanen itu bukan dalam satu ceri itu enggak begini ya sebenarnya dalam satu ceri ini begini nih ada dua-dua biji kopi dan satu ceri nah ini tapi kalau kopi kalau kopi lanang dia hanya ada satu satu biji gini jadi kalau di sini nih agak susah kalau udah hitam gini nih bisa mencari yang mana kopi lanang yang mana bukan biasanya proses paling gampang itu adalah ketika panen dia bisa kita udah bisa melihat kopi lanang atau bukan ya kalau disini juga udah bisa ditentukan ini yang mana kopi lanang yang yang bisa di jadi dah pas nih nih kopi lanang ini kopi cacat ini cuman satu di dalamnya Coba di buka kalau percaya jadi dalam satu buah dalam satu ceri itu dia cuman hanya ada satu biji kopi kopi lanang dan bentuknya bisa lonjong iya nih kopi lanang ini nih kopi lanang nah kalau kopi yang biasa ya Arabica maksudnya yang enggak cacat si dalamnya itu kayak gini nah ya terkumpas dikit ya ini saya cuman iya info dikit tentang bahwa di dalam panen raya kopi itu kita misalkan sortir kopi lanangnya kalau saya sih kan panennya dikit jadi nih bedanya ini kopi lanang ini ini yang Arabica yang enggak cacat dan ini yang jadi jadi kopi lanang jadi kopi lanang tuh enggak hanya enggak cuman ada di satu wilayah semua kopi Arabica bisa menghasilkan kopi lanangnya mungkin kalau ini ditanam nanti bisa menghasilkan kopi lanang sendiri mungkin loh saya enggak tahu coba kita tanya aja sama alih kopi gitu nih ada ada banyak sih disini lumayan kopi lanang kalau di swipe gini langsung di kopi lanang ya lumayan juga ya di swipe lagi nih begitulah tapi saya satuin aja misalnya masih dalam proses penjumuran nah ini si bos nih belanya main kopi ya sekianlah kopi-kopi ala-ala pagi ini main apa main mobil mobil kamu ini sini kursi kopinya yang bener aja dong ya sekian oleh-oleh dari kaki Gunung Malang besok-besok saya akan bawa ke keban kopinya ya pas panen lebih tepatnya tepatnya jauh banget butuh waktu sekitar 7 jam untuk menempuh ke sana jadi tuh capek banget gitu ceritanya sampai ketemu ya abis ini nanti kita bikin kopi ya plus pesan goreng atau pesan goreng makasih pak pesan goreng ini lagunya kita bagi-bagi kita tangga sekian dan kita akan panen kopi habis lebaran lah habis lebaran kita panen kopi pes bercocok tanam berupa kopi juga nambahin sama jeruk ya see yoh ciao oh you you you